Nah ini bawa Pak, Ibu-Ibu yang perlu mungkin kita kembangkan, kita tingkatkan. Setiap problematika hidup kita, maka solusi yang sangat efektif konsultasi sama Allah. Curhat sama Allah. Terus bahasa curhat kita ini, bahasa ngadunya sama Allah ini, apakah harus pakai bahasa Arab atau tidak? Lihat, kan sering kita dihadapan, sementara bahasa Arab saya tidak mampu. Bahasa Al-Quran tidak mampu. Maka curhat dan ngadu kepada Allah sesuai dengan bahasa kita. Lihat, bagaimana Nabi Yaakub curhat. Bagaimana Nabi Ayub curhat. Di puncak dan kelimat mereka mengadu sama Allah, curhat sama Allah. Allah kabulkan. Kabulkan doa curhatnya Nabi Yaakub, Nabi Ayub. Semua Nabi, para Rasul, kalau menghadapi masalah itu langsung curhat dan ngadunya kepada Allah. Itu sebagaimana dengan kita. Maka langkah yang sangat efektif itu. Terus bahasa yang kita pakai. Bahasa yang kita pahami. Allah lebih paham. Lebih mengerti. Gitu. Allah lebih paham dan lebih mengerti. Jangankan kita bahasakan, bapak-bapak. Jangankan kita untai dan kita rangkai isi hati kita dalam bentuk doa. Apa kata Rasulullah SAW dari hadis Salman Al-Farisi. Hadis Salman Al-Farisi. Tidaklah seorang mu'min. Kemudian dia mengangkat kedua telapak tangannya. Kemudian dia balikkan telapak tangannya. Kedua telapak tangannya tadi. Dalam keadaan kosong. Apa maknanya ini? Hadis ini. Kalau kita sudah maksimal ibadah. Jangankan lewat lisan hati. Hati yang ngomong Allah sudah tahu. Faktanya. Lihat fakta. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu belum mengangkat tangan dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin berapa menit tiba-tiba ada saudara kita sapa. Bagaimana kabarmu? Tadi kita curhat sama Allah. Minta kulkas. Minta rumah. Lewat teman tadi. Padahal belum mengangkat tangan. Baru hanya curhatan hati. Itulah makna hadis Nabi tadi. Tidaklah seorang mu'min. Kemudian dia maksimal ibadahnya. Kemudian mengangkat kedua telapak tangannya. Dia tarik. Pasti Allah kagulkan. Apalagi sempat lisan ini mampu membahasakan isi hati. Itulah yang dilakukan oleh para Nabi. Para Rasul. Maka Alhamdulillah bahwa pak ibu-ibu rahmatullah. Anak berusaha kayak gini. Saya kalau minta sesuatu. Ya Allah. Ini tegung empat hari ini gaji teman-teman ini. Maksimalkan. Malam terus minta. Kalau belum rasanya Allah belum kabulkan. Terus minta. Sujud, sujud. Setiap sujud minta. Nanti datang titik nyaman. Dalam dada dan hati. Pelong gitu. Wah ini yakin ya pasti. Tidak lama. Pas timingnya dibagikan gaji. Ada saja yang transfer. Dalam nominal yang sama. Kebutuhan yang sama. Tidak ada lebih. Tidak ada kurang. Dan sering itu. Kayak bulan kemarin. Ketika menggaji teman-teman. Minta nangis sama Allah. Itulah curhatan kita. Ya Allah. Tapi jaga. Maksimalkan. Jangan dekat-dekat maksiat. Gitu. Kalau maksiat. Antum mengangkat tangan. Sampai keluar. Retorikalisan kita. Ya Allah. Kenapa engkau belum kabulkan doa. Tidak akan dikabulkan oleh Allah. Mana hadisnya? Hadis sawban. Radiyallahu anh. Ujung hadis. Yang ketiga. Wa inna ar-rajula layahramu rizqan. Bizam bin Yusibu. Ada orang yang terhalang rezekinya. Disebabkan dosa. Orang beriman harus paham ini. Beda orang kafir. Harus paham ini. Kalau ada virus maksiat. Udah. Terhalang itu. Rezekinya. Yang harusnya malam ini keluar. Bisa tahun depan. Ini kuncinya. Maka kita belajar curhat. Apa kata Nabi? Terakhir ya. Ini motivasi aja nih. Karena ini saya alami terus nih. Kehidupan. Maka. Apa kata Nabi? Akrabu mayakunul. Sedekat-dekatnya seorang hamba. Ketika dia sholat. Bahwa sajidun. Ketika dia sujud. Apa perintah Nabi? Nabi gak pakai kanjuran. Boleh. Tapi Nabi wajibkan. Kalimat perintah. Pa'aksirut doa'ah. Perbanyak doa. Kita kembali ke usul fik. Kaedah fik. Setiap perintah hukumnya apa? Wajib. Makanya jangan bermales-males ketika sujud minta sama Allah.